perdagangan pasar hewan setiap hari kenapa covid itu adanya sekarang? jadi pertama dari potensi hewannya itu membuktikan teori konspirasi itu tidak benar nah ini dia nih, boleh nih kita masuk dulu kesana dari awal saya pribadi tidak setuju penerapan PSBB kenapa dok? itu dia nih katakanlah misalnya 3 tahun mungkin kita PSBB 3 tahun dokter memprediksi pandemi 3 tahun? ini tuh bukan hanya masalah kesehatan ya? bukan politik kesangku-sangku masalah blok dunia juga, Amerika penasaran ya sama video ini? tapi sebelum nonton, please subscribe dulu dan subscribe ini akan mendapatkan pahala karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi enjoy ya! hayin �aps Fif journal saps saps gua ucapkan minaamm frighten muom mumpul dan batin selamat merayakan hari kemenangan ini adalah hari raya idul fitry tahun 2020 dan gua sangat senang Bagi teman-teman gue dan juga follower gue, subscriber gue, siapapun kalian yang menonton vlog ini Yang merayakan hari kemenangan ini karena kalian adalah pemenang semua Berhasil menunaikan ibadah berpuasa di masa pandemi covid-19 Selamat kembali ke fitrah dan juga dikatakan ini adalah kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang baru Nah berbicara tentang kehidupan yang baru, menarik karena menurut gue, gue punya kepikiran selama 2 minggu Apa vlog yang ingin gue buat, tapi gue tertarik dengan dikatakan hidup yang baru Atau sekarang jargonnya adalah new normal, kenormalan yang baru Kenapa? Karena gue yakin banget setelah pandemi ini, manusia tidak akan lagi sama Manusia secara biologis akan lebih kuat karena berhasil melewati tantangan penyakit Tapi juga mindset, mindset orang pasti juga akan berubah dan juga banyak sekali hal yang akan berubah dalam kehidupan kita Gue akan langsung telepon deh Dia adalah seorang dokter yang sedang berada di Australia Pengalaman banyak banget di Kementerian Kesehatan, di institusi lain, pernah di BPJS Pokoknya banyak banget deh, udah gak bisa dikatakan lagi pengalamannya Seorang epidemiolog di Australia, di Brisbane tepat ya Gue akan telepon ya Ini dokter sibuk banget nih Karena sambil ngajar, gue kebuka dia Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Kumaha damang Alhamdulillah, saya Pak Ngesto Baik Baik, wah terima kasih dok Udah mau saya tanya-tanya nih Dok, tapi sebelumnya saya ucapin ini Minal Aji Mual Faijin Mohon maafai dan batin Selamat baikkan hari kemenangan Gimana dok, puasanya di Australia Alhamdulillah Disini kebetulan musim dingin kan Jadi musim dingin tuh Waktu untuk berbuka Antara waktu sahur dan berbuka Relatif lebih pendek lah Betul, berapa jam puasanya sih disana? Dari sejak bangun Kan ininya jam 5, jam 12 jam lah 12 jam Kurang lebih sama ya, kayak di Indonesia Iya, jadi gak terlalu ini Gak terlalu haus Iya Jadi gak capek juga jadinya Iya Tau gak dok yang capek apa? Iya, gue capek Yang capek adalah kapan pandemi ini selesai Iya, bener Bener gak dok? Bener gak dok? Iya Sangat capek dan ya potensi lama Potensi lama berapa lama? Bisa sampai puluhan tahun Dok Yang terburuk gitu Kan jaman modern Kalau kita Kalau saya sih bacak lu Plus Spanyol Spanish flow Iya Dua tahun Dari bulan Maret 1915 Juni 1920 Tiga tahun sebetulnya Oh, tiga tahun hampir ya Saya itu riset PhD saya tentang pandemi Kelembangan security dan pandemi Oke Master saya Epidemiologi Penyakit 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 Tapi saya tertarik Kenapa dokter memilih untuk Meriset pandemi? Ini kan hal yang terjadi puluhan tahun sekali Bahkan ratusan tahun sekali Jadi sebelumnya kan saya di Kementerian Kesehatan Namanya saya tuh di Kementerian Kesehatan Kebetulan dari sejak saya menjadi epidemiolog Waktu studi master di Australia 2002-2004 Itu sedang terjadi pandemi SARS Kebetulan guru saya Salah satu pembimbing Pembimbingnya tentu yang disini Prof. Doa Ada pembimbing ketiga orang Indo Seorang ahli epidemiolog Dr. Nyoman Kandun Beliau waktu itu Direktur Epidemiologi juga di Kementerian Kesehatan Depkes namanya dulu Betul Nah jadi saya mulai terpapar tuh Tentang pandemi SARS Yang beliau kan saat itu orang yang langsung juga Terlibat penanganan di Indonesia Dan beliau juga salah satu yang di-recognize WHO ya Nah dari situlah Saya mulai melihat bahwa Potensi pandemi ini Akan selalu ada Dan semakin besar Peluang terjadinya Semakin besar Semakin mengancam Semakin berat Kenapa? Karena pola hidup manusia Jadi master saya Waktu itu selain epidemiologi Saya juga studi tentang Environmental Health Oke Nah disitu saya belajar bagaimana Profesor Salah satu Secara supervisor saya saat ini Profesor Kodia adalah Salah satu yang Menemukan bagaimana Namanya ecological health Bagaimana keterkaitan perilaku manusia Dengan alam Terhadap alam dan lingkungan hewan Dan segala macam Ini akan berpengaruh juga pada Ancaman atau potensi terjadinya penyakit baru Yang disebut dengan New emerging disease Seperti COVID-19 ini Seperti COVID-19 ini Dari mana potensi penyakit baru muncul Kalau manusia semakin Berkembang Pengetahuan ya Nah seperti halnya COVID-19 Kan munculnya dari Wuhan nih pertama Dipercaya Balaupun ada teori lain Betul Jadi dunia ini memang Belum dalam Kesetaraan Belum dalam Dalam level yang sama Dalam fase Kemajuan Kesehatan Dan segala macam terkait Standar hidup manusia Sehingga Ancaman itu ada Dan timbul Dari Negara-negara yang Belum menerapkan Yang disebut dengan One health approach Namanya One health approach Itu yang mengutamakan juga Batasan dan keseimbangan Antara manusia Hewan Lingkungan Nah Katakanlah di Wuhan ini Perilaku Sanitasinya belum Kebersihan Ketika dia Jualan Dan di kita pun ada kan Beberapa tempat Katakanlah di Manado lah Atau termasuk di Jawa juga Beberapa tempat kan Bagaimana dia Mengkonsumsi Dan menjual Makan Hewan-hewan itu Dijual Tidak seperti Ya kalau disini Saya di Australia Wah aturan Ketat banget Motong Kambing aja Selebaran Idulah ada Gak gampang Kita harus Ijin segala macam Ladi kita Di pasar Segala macam Darah dimana-mana Nah ini Bikin Batasan Si virus itu Masuk ke manusia itu Udah longgar Udah gak ada Kan di pasar kita Yang tradisional Yang becek-becek Yang masih becek-becek Itu banyak Yang Gimana Dia sembelih langsung Ayamnya Di sebuah darah Dimana-mana Nah ini Tapi pertanyaannya Kenapa Timingnya sekarang Kenapa Idul adakah Setiap tahun Perdagangan pasar Hewan Setiap hari Nah kenapa COVID itu adanya sekarang COVID-19 Iya Kenapa Jadi Ada banyak Faktor Ada banyak faktor Pertama dari Potensi Hewannya Jadi Tidak semua Hewan itu Memiliki Risiko Besar Atau sama Akan menularkan Penyakitnya Yang disebut Zoonosis Namanya Jadi Zoonosis itu Penyakit yang adanya Di hewan Tapi pindah ke manusia Atau Virus yang ada di hewan Pindah atau bakteri Pindah ke manusia Nah Masalahnya Tidak semua Hewan itu Berpotensi Atau memiliki Virus-virus Yang berpotensi Menjadi Zoonotic virus Namanya Atau Menjadi penyakit Yang Ketransfer ke manusia Betul Ya Tapi umumnya Hewan seperti Kelelawar Atau yang Sifatnya Mamalia Yang mobilitasnya Itu Tinggi Berarti dia akan Terai terbang Burung Atau Misalnya Ada juga Burung Tapi karena Kalau kelelawar Maksudnya Jenis Malamalia Nah Itu Berpotensi Banget Karena Hingga Pesana Hingga Pesini Pergi Sana Nah Kalau dia Mobilitasnya Tinggi Kecenderungan Dia Untuk Mendapatkan Penyakit Menyebarkan Berarti Belum tentu Asal Penyakit ini Dari Wuhan Siapa tau Kelelawar itu Baru terbang Keliling dunia Baru Tergapnya Di Wuhan Betul ya Untuk Penyebab Pastinya kan Sampai saat ini Secara Ilmiah Belum Ditentukan Tapi apakah Kelelawar Bahwa sumbernya Dari Kelelawar Sudah jelas Karena Kelelawar ini Makhluk yang Luar biasa Karena semua Banyak banget Virusnya Di Kelelawar Tapi Di dalam Katakanlah Si SARS-CoV-2 Penyebab COVID-19 Nah Si SARS-CoV-2 Ini Dalam Kelelawar Tubuh Kelelawar Sudah Mungkin Ribuan Atau Puluhan Ribu Tahun Sehingga Dia sudah Nggak jadi Penyakit Buat Kelelawar Karena Tubuhnya Dari Generasi Ke generasi Sudah Beradaptasi Malah Sudah Menjadi Bagian Dok Di Jakarta Saat ini Ini udah Dikatakan Hashtagnya Indonesia Terserah Iya kan Dok Saya hari ini Ke kantor Jalan itu macet Tadi pagi Saya melewati Tos Manggi Depan Gedung DPR Jalan Biasa Sleepy Nggak jalan Padat Jam 7 pagi 8 pagi Seperti biasa Pasar Tanah Abang Dok Rame Kalau nggak salah Pusat perbelanjaan Juga rame Jadi dok Gimana cara bisa Tracking orang Kalau seandainya sekarang Aktifitasnya seperti ini Yang Jadi masalah adalah Apakah ilmu Epidemi Pandemi itu Bisa diterapkan Ke seluruh Negara Dengan Asas yang sama Kalau suruh orang Indonesia diem Susah banget Ya ini memang Tantangan besar Terutama Masalah Mengendalikan Behavior ini Behavior dari Penduduk Kita doang Atau negara lain juga Kayak gini dok Kenapa? Kita doang Atau negara lain juga Ada susah kita Semua negara Semua negara Yang dianggap Yang dianggap Dan dinilai Secara fair Secara Internasional Dari pengamat Para pengamat Mereka terlambat Untuk merespon Kita termasuk terlambat Itu harus diakui Kita termasuk terlambat Ketika Satu negara Respon Terlambat Atau Katakanlah Tidak Memenuhi Steria Atau ada standar Dari risk komunikasi Itu menyebabkan Menurunnya Kepercayaan Dari Masyarakat Nah kalau sekarang Ini Indonesia Berarti yang ditakutin Adalah Gelombang kedua Gelombang kedua Covid-19 Negara mana yang sudah Punya gelombang kedua Saat ini Saat ini yang sudah Mulai terancam Di China Oke terancam Belum kan Belum kan Belum tapi sudah mulai Sudah mulai Letupan-letupan kecilnya Oke Makanya kemarin Wuhan itu Melakukan pemeriksaan Pada hampir 10-11 juta Penduduknya Belum hampir 11 juta ya 11 juta ya Sehari sejuta Dia lakuin test Iya Tenggap itu artinya apa Itu membuktikan Teori konspirasi Itu tidak benar Nah ini dia nih Boleh nih kita masuk dulu ke sana Teori konspirasi itu tidak benar Konspirasi mana dong Konspirasi Banyak nih konspirasinya soalnya Apakah konspirasi Mengenai Apa namanya Menghindari krisis Apakah konspirasi ini Dari sebuah lab Yang digunakan untuk Mengubah dunia Konspirasi yang mana dong Yang gak benar Nah konspirasi Yang menyebutkan ini Dari lab di Wuhan di China Kenapa gak benar dong Karena kita belum tahu Karena Karena gini Logika sederhananya Kita pakai logika sederhana Gak usah yang rumit Riset Kalau Satu negara Berkatakan Konspirasi Untuk mengeluarkan Virus Untuk menginfeksi Dan dia dapat keuntungan Artinya dia harus Punya Antivirus Iya antivirus Dan dia juga Yang Masa dia yang dirugikan Dia masih punya keuntungan Iya Atau mungkin belum dong Nunggu dulu Korbannya banyak Nanti antivirusnya Bisa dijual Lebih banyak orang Nah Bukti lain Untuk membantah itu Virus ini Ternyata mutasinya cepat Mutasinya cepat Mutasinya cepat Iya Mutasi ini Dampaknya adalah Si vaksin itu Jadi sulit Karena Ada strain Jadi setiap strain Dari virus itu Vaksinnya beda Kalau dia punya 20 strain Ya ada 20 vaksin Dan sudah ditemukan oleh Eichmann Bahwa Indonesia Strainnya berbeda Artinya Kita gak bisa Pake vaksin Buatan Amerika Oh iya Itu Iya Kita harus punya Punya Kecuali Seren kita dikirimkan Ke pabrik Vaksin sana Tapi dia yang untung Iya benar Kita bikin Di bioparma Sendiri Berarti tidak ada Satupun Institusi Yang bisa mengambil Keuntungan global Gitu ya Dari hal ini Karena beda-beda Tiap negara Dan kan Masalahnya lain juga Bikin vaksin Itu bukan hal yang sepele Nah bikin vaksin Berapa lama dok Paling cepat Paling cepat Vaksin itu Paling cepat Dalam sejarah Kedokteran Atau teknologi Itu Lima tahun Lima tahun paling cepat Itu vaksin ebola Iya Iya ebola Berarti dari tahun berapa Sampai tahun berapa Itu waktu itu Ebola itu aslinya Tahun 70-an Sudah ada Iya Tapi Sejak ebola itu Ada 2012-an Mulailah Baru Mulailah ada Percepatannya Tapi Bahan Dasar untuk Riset dan segala macamnya Sudah ada modalnya Oke Nah itu dianggap Sebagai yang tercepat Dianggapnya itu Lima tahun Lima tahun paling cepat Nah kalau Vaksinnya Covid ini Katakanlah Dipercepat Dua setengah tahun Iya Itu terlalu Ambitius Apalagi dengan Dia mutasi Lumayan cepat Nah data terakhir Kan Oxford Pernah Di April Atau Maret April Dia mengeluarkan Statement yang Ya sangat Confidence lah dia Bahwa Vaksin Oxford Akan Ditemukan Dan Mulai di ini September Tahun ini Iya Betul September tahun ini Dengan Dengan Apa Asumsi dia Pada Pada bulan ini Bulan ini Si Vaksin sudah lolos Uji di hewan Berhasil Mencegah Infeksi Si Covid-19 Betul Tapi kemarin Tapi kemarin Minggu Atau Sabtu Laporannya Ya seperti yang Kita duga Saya duga juga Ya tidak Mengembirakan Karena ternyata Vaksin yang dia Tadinya jagokan Itu Berfungsi Melindungi Setengah dari penyakitnya lah Jadi tetap aja Ada di paru Ada sakit Dini Selain macam Nanti Tidak bisa Artinya dia harus Mengulang lagi Artinya ini Masih Berproses Selama Dok Tapi pertanyaan saya gini Sekarang kita kan Mulanya telat Untuk Respon Dibanding Dengan dunia Tetapi Bukanya hampir Sama Karena Cina Udah mulai Buka Amerika Katanya Udah lewat Negara-negara Eropa Udah mulai Longgar Dikit Indonesia Ikut-ikutan Longgar Mau ikut-ikutan Longgar Bahasanya Ini gini dok Kalau di Indonesia Pengurangan PSBB Bukan pelonggaran Pengurangan Itu oleh di sini Dipakai Biar nggak terlalu Banyak Pro dan kontrak Kalau dokter Melihatnya Sudah saatnya kan Data yang dimiliki Indonesia Sudah menunjukkan Pandemi ini Sudah memasuki puncak Sehingga bisa dikurangi Ketatnya Jadi sebelum menjawab itu Saya harus Jelaskan dulu Bahwa Indonesia ini Punya Unik lah Kita negara kepulauan Ya Nah negara kepulauan ini Membuat Terjadinya Atau mulainya Kasus Covid-19 Masuk di wilayah Atau berbeda-beda pulau ini Akan juga berbeda-beda Waktunya Per pulau Karena sekat pulau ini Kurang lebih seperti Isolasi alam Ya Apalagi kalau yang Jauh di sana Di daerah dekat Papua Atau Sulawesi Atau pulau-pulau kecil Bisa relatif jauh Aman dia Tapi masalahnya Itu yang disebut dengan Keuntungan secara alam Yang dikenugerahkan Tuhan Pada Indonesia Betul Yang harus kita manfaatkan Benar tuh Jadi bisa sebagai Isolasinya Atau lockdownnya Lokal Natural Dari versi Indonesia Ini yang harus Diperketat di bordernya Di perbatasannya Tapi gini dok Karena sekarang Rencana Pengurangan PSBB itu Bali Jogja Kalau tidak salah Riau Kan beda pulau Berarti Secara ilmu epidemiologi Bukan begitu caranya Untuk mengurangi Dari awal Saya pribadi Tidak setuju Penerapan PSBB Kenapa dok Nah itu dia nih Harusnya lockdown ya Harusnya lockdown ya Enggak Enggak Apalagi lockdown Bisa banyak yang Korban itu Orang-orang lemah Segala macam Karena gini Untuk terjadinya Atau efektivitas Dari Jangan lockdown lah PSBB Itu perlu persiapan Perlu merubah Perilaku masyarakat Perlu merubah juga Bagaimana institusi Atau Lembaga-lembaga Pemerintah Setempat juga Berkolaborasi Dan mendukung Program ini Benar Terutama juga Memastikan dukungan Terhadap Kelompok yang rawan Secara ekonomi Dan sosial Nah itu Kan perlu waktu Perlu waktu Merubah itu Melakukan itu Jadi gak bisa Wujud-wujudan Dalam kondisi Indonesia saat ini Yang gak mungkin Itu tidak mungkin Dilakukan dalam waktu cepat Tapi kan kita Berpacu dengan waktu Pada saat orang Keluar masuk Indonesia Nyebrang pulau Pergi antar provinsi Akan lebih sulit Trackingnya lagi Betul Nah subs Gimana Enjoy gak dengan Konten-konten di channel ini Nah Tidak hanya Mendukakan tontonan yang seru Tetapi juga channel ini Akan memberikan Giveaway-giveaway Yang seru juga Gimana caranya Biar gak ketinggalan giveaway Gampang Buka Instagram kalian Scan barcode ini Ini adalah Barcode Instagram gue Terus di follow Kenapa Karena setiap giveaway Akan gue umumkan di Instagram Dan pemenangnya Juga akan gue umumkan Di Instagram Melakukan PSBB itu Selain tadi Juga perlu dana Betul Nah kemudian Harus diingat Bahwa PSBB itu Bukan Intervensi Atau strategi utama Dari pandemi PSBB lockdown itu Pelengkap Dari Intervensi pandemi Jadi kalau 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 yang disebut Dengan intervensi Utama dari pandemi itu Yaitu testing Ya Testing itu Tracing Yang pelacakan Kasus kontak Kemudian Dukungan rawatan Yang disebut Trade Dan terakhir Isolasi Jadi Empat inilah Yang utama Itu yang utama Sehingga Kalau ini Empat ini Digenjot Seperti yang terjadi Di Korea Iya Berjalan sinergi Tidak melakukan Lockdown Tidak melakukan Yang sifatnya Pembatasan Yang berskala besar Dia memperkuat Yang namanya Testing Dia belajar Dari kasus MERS Menyerang Dia di tahun 2016 Nah Dengan testing Terus Tracing dia Luar biasa juga Tracing ini Seperti Muda Oke Tracing Padahal Tracing itu luar biasa Komplikated Tapi Ketika itu dilakukan Dengan benar Mobilitas orang Sebetulnya Tidak menjadi masalah Ketika Si orang yang Pergi sana sini Tidak bawa virus Iya Gitu Nah Gimana caranya Supaya tidak bawa virus Ya kita lakukan Strategi yang testing itu Jadi ketahuan nih Mana yang sakit Mana yang tidak Ketika yang tahu Yang sakit ini Cari lagi Supaya tidak ada yang Melolos Iya Betul Dengan cara tracing Iya Nah kalau Tracing-testing aja Dilakukan hubungan Sangat Bagus Iya Ini akan terjadi Seperti Korea Benar Dan Sekali lagi Tadi saya singgung Ini perlu dana Lumayan besar Betul Dan Dana lumayan besar Ini akan berlangsung lama Iya Katakanlah misalnya Tiga tahun Nah mungkin kita Berhasil berbeda Tiga tahun Dokter Mau prediksi Pandemi Tiga tahun Saya prediksi Kalau untuk Masa beratnya Bisa sampai Satu tahun Tapi ini bisa Jadi masa berat tuh Masa dimana Punya Apa Kasus sakit Dan kematian Lumayan Bisa tinggi Atau tergantung Intervensi Tapi selanjutnya Kita akan Bukan berkawan Tapi ini akan ada Terus Seperti Ya Katakanlah HIV Terus begitu Dan HIV pun Sampai sekarang Belum ada Vaksinnya Ada obatnya doang Duit-duit Yang PSBB itu Kan daripada Untuk PSBB Yang mending Belilah alat Pemeriksaan PCR Yang canggih Kalau yang sekarang Kan bisa berhari-hari Nunggu hasil Betul Kalau yang di Korea Itu nganjam Belilah Itu kan harganya Satu miliaran Lebih Kalau dia ngeluarin Buat PSBB Ratusan miliar Beli aja alat itu Tapi alatnya sekarang Mungkin gak available Di dunia Karena semua dunia Reagennya Juga lagi rebutan Sekarang ini Untuk Korea Tapi nanti Jadi saya Promosi produk Korea Ya contoh aja lah Misal Korea Belajar Korea itu kan Kondisi negaranya Udah mulai Stabil Oh bisa pinjam Bisa beli Dari mereka Second Bisa banyak cara Saya mantan Kepala Di pusat kerja sama Luar negeri Jadi saya punya Banyak Inilah Opsi Untuk hal-hal seperti itu Itu dimungkinkan Karena kalau Makanya Ini ada isu satu lagi Apa? Yang namanya Penanganan pandemi itu Kan ini Pandemi itu Musuh dunia semua Iya Musuh bersama Betul Nah Isu yang menjadi Sangat krusial Itu adalah Kolaborasi Antar negara Hmm Jadi dalam pengalaman Pengendalian SARS HIV Swine flu Ya Mors Ebola Kalau itu semua Tanpa kolaborasi Itu tidak Mustahil bisa diselesaikan Dalam waktu Relatif Jepang Hmm Nah sekarang Jadi isu Karena Ada Dua faksi Amerika China Iya Sama seperti Dua Iya Iya Mengancam ini Sampai Amerika Akhirnya menarik Juga Dukungan dananya Ke Badan Kesehatan Dunia Yang pulih itu ternyata Di parunya ditemukan Ada Semacam Cacar Paru Yang akan Mengganggu fungsi Atau mungkin Diginjang Atau Yang Yang sekarang terbaru Di Reproduksi Laki-laki Hah Covid udah nyampe sana Dok Covid-19 Iya 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 Sampai jumpa